Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti Mengapakah harus terjadi? Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Di dalam kehidupan ini Satu perkara yang ku simpan dalam hati Satu perkara Yang ku simpan dalam hati Tiada satu pun perkara Tiada satu pun kan terjadi Tanpa Allah mengerti Allah mengerti Allah perduli Allah mengerti Allah perduli Segala persoalan Yang kita hadapi Tak akan pernah dibiarkan Ku berdoa Sendiri Segala Allah mengerti Segala Allah perduli Kita berdoa Terima kasih Terima kasih Bapak Elohim Jahobah Tuhan kami Yahweh Yang sudah datang dalam wujud manusia Yesus Kristus yang sudah mati dan bangkit Untuk kami oleh karena penyelamatan kami Hanya melalui kematian Hanya melalui kematian Yesus Kristus Tuhan kami Penyelamatan itu bukan dengan emas dan perak Bahkan penyelamatan itu bukan karena tubuh kami akan dibakar Penyelamatan itu hanya kami percaya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Yesua Masya Dan melaksanakan apa yang dititahkannya Apa yang dinubuatkannya Kami akan percaya dan melakukan itu dalam kehidupan kami Tanpa Yesus Kristus Keselamatan itu kami tidak dapatkan Dan kami percaya Keselamatan itu datang dari Sion Dan pengajaran pun datang dari Sion Karena Sion itu adalah kota daripada Tuhan kami Sion itu adalah tempat di mana Tuhan kami Yaitu sekarang ini Sion itu adalah hati kami Hati kami yang percaya di dalam Tuhan kami Inilah Sion dimanapun di seluruh dunia ini Ada kota-kota Sionnya yang kau sudah bangun Karena itu Tuhan bangunlah kami menjadi baikmu Bangunlah kami menjadi rumahmu Agar kami boleh menjadi penginjil Memberitakan daripada firmanmu kepada setiap orang Bahkan yang tidak mendengar Yang belum menyampaikan Mendengarkan kabar keselamatan daripadamu Sion itu adalah kami Dan kami menjadi berkat kepada banyak orang Biarlah setiap perkataan perbuatan kami Dan setiap apa yang kami kasihi di dunia ini Boleh terberkati oleh karena apa Tuhan Kami sudah diingatkan tadi Kami harus mengasihi sesama manusia Seperti diri kami sendiri Sehingga kami juga mengasihi engkau Seperti kami mengasihi akan umatmu Terima kasih keselamatan engkau sudah sampaikan kepada kami disini Bahkan kiranya Jadikanlah kami jadi domba-domba yang ada di sebelah kananmu Yang engkau akan berkata kepada domba-domba itu kepada orang-orang Terimalah hari ini kerajaan sorga yang sudah disiapkan kepadamu Sebelum dunia ini Sejak dunia ini dijadikan Sehingga apa yang kami rindukan Tuhan Apa yang kami harapkan di dunia ini adalah Nyata di dalam kehidupan kami Karena bukan hanya kami Tuhan Terpanggil tetapi akan terpilih di kemudian hari Ini adalah yang kami rindukan sebagai anak yang daripadamu Anak yang akan mewarisi daripada kekayaan Bapak kami di sorga Karena hanya anaklah yang bisa mewarisi daripada kerajaan sorga Bukan anak orang asing Terima kasih Tuhan kalau engkau sudah memanggil kami anak-anakmu Dan jadilah berkat bagi kami dan bagi orang lain Kami doakan seisi rumah disini Tuhan Janganlah kiranya sakit-penyakit datang kepada mereka Janganlah kiranya Tuhan kutub datang kepada mereka Sehingga mereka tersiksa di dunia ini Kami tahu Tuhan Banyak keluarga kami yang jauh daripada kami Tuhan Berkati dan sertai mereka sekarang ini Sama seperti kami Sehingga berkat-berkat Tuhan Tuhan Turun kepada mereka Ada yang di Menado Ada yang di NTT Ada yang di Pekanbaru Ada juga yang di Bekasi Jakarta Dimanapun Tuhan mereka berada Tuhan Kami tidak tahu keadaan mereka tahu Tapi Tuhan tahu keadaan mereka sekarang ini Kami sudah menerima daripada kasih musyiam dan malam Dari tahun-tahun yang kami sudah lalui Dan kami percaya Engkau sudah memberikan apa yang tidak pernah kami lihat dan tidak pernah kami dengar Bahkan lebih daripada itu Tuhan sudah mempersiapkan ini di kemudian hari Kami percaya Tuhan Apa yang tidak kami duga itu Kami yakin Lebih daripada itu Engkau sudah memberikan Asal kami ada di dalam Tuhan Dan taat kepada perintahmu Terima kasih Bapak Jika kami diumpamakan seperti ranting dalam Yohanes 15 Biarlah kami ranting yang berbuah Tuhan Ranting yang Engkau pelihara Ranting yang kebersihkan sehingga berbuah lebih lebat lagi Jika kami Tuhan ranting yang belum berbuah Janganlah dulu Tuhan Engkau potong kami Sehingga kami Tuhan akan dibakar Tetapi biarkanlah kami pelihara Janganlah kami menjadi ranting yang berbuah Dan jagalah kami agar tetap Tuhan dalam pokok anggur yang benar Itu yaitu adalah tubuh Kristus Sehingga kami Tuhan berdamai Kepada orang-orang yang bermusuhan dengan kami Sehingga kami dapat Tuhan mengampuni orang yang bersalah kepada kami Sehingga suatu saat kami Jikalah kami berdoa-doa Bapak kami yang sudah diajarkan oleh Yesus Kristus Kami tidak menambah-menambah-menambah dosa lagi Tuhan Terima kasih Bapak Banyak yang kami akan doakan Tetapi Tuhan lebih tahu akan kebutuhan daripada kami dan saudara-saudara kami Khususnya orang tua kami di sini Tuhan Yang sudah usia indah Tetaplah Engkau menggendong dia Tuhan Sampai putih rambutnya ini Tuhan Biarlah ia mempunyai kekuatan yang luar biasa Seperti pada burung Raja Wali Yang naik terbang tinggi tidak pernah capek-capeknya Kami percaya Tuhan Engkau memberkati dia, menaungi dia Kami tahu Tuhan bagaimana Raja Daud mengatakan Pertolongan kami datang daripada Tuhan Pencipta Langit dan Bumi Karena dia tidak pernah tertidur dan terlelap Dan dia selalu menjaga dan menaungi kami Dan dia menyelamatkan kami dari segala bentuk kecelakaan Dan dia memelihara nyawa kami Itulah Tuhan Raja Daud Itulah Tuhan Abraham Tuhannya Isaac Tuhannya Yaakub Dan Tuhan bangsa orang Israel Terima kasih Bapak Terima kasih jika Engkau sudah memanggil kami Bukan hamba lagi tapi menjadi sobat yang baik Ini juga membanggakan hati kami Kami akan bergia-gia seperti orang tua kami Di sini Tuhan Yang mendapatkan gendongan daripadamu Kami doakan Tuhan Pirlah usia Indahnya sekarang ini menjadi panutan kepada keturunannya semuanya Sehingga kami boleh menjadi orang tua yang baik kepada anak-anaknya Dan orang tua yang menjadi khutbah bagi keturunannya Bahwa dia adalah orang yang Engkau berkati Terima kasih Bapak Ampunkan dosa dan pelanggaran kami Dari perkataan perbuatan dan rencana-rencana busuk kami kepadamu Biarlah Tuhan dengan pengampunan ini Roh kami Tuhan semakin bertambah dan bertambah Dan pengharapan kami semakin besar dan besar Sehingga Tuhan kami memiliki kasih yang sempurna itu Karena kasihlah menutupi segala perkara Kasihlah yang menyempurnakan segala dalam kehidupan kami Sekalipun iman kami besar Sekalipun pengharapan kami besar Tapi jika tidak ada kasih Tuhan pada kami Kami sama sekali adalah seperti gong yang berkumandang Dan kami tidak berguna sama sekali Terima kasih Terima kasih ibadah yang luar biasa ini Tuhan Biarlah Engkau memimpin kami ibadah kami secara pribadi Dimanapun Baik di ladang Baik di rumah ini Bawa siang dan malam Karena apa Tuhan Mas Murdaud juga mengatakan berbahagialah Orang yang tidak menuruti nasihat orang pasih Yang tidak duduk dalam Yang tidak berdiri di dalam Orang berdosa Yang tidak duduk dalam kumpulan orang-orang pencomol Tetapi yang kesukaannya adalah Taurat firman Tuhan Yang menunungkan Taurat firman Tuhan Itu siang dan malam Mereka seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air Yang menghasilkan buah pada musimnya Dan yang tidak layu daunnya Apa saja diperbuatnya berhasil Tidak demikian orang pasih Mereka seperti dibu yang ditui oleh angin Karena itu orang pasih tidak tahan dalam penghakiman Dan orang pasih tidak tahan dalam kumpulan orang-orang benar Karena Tuhan mengenal jalan orang benar Tapi jalan orang pasih menuju kebenasaan Inilah juga kami doakan kepada tangan-tangan mereka Yang bertanam cocok Tuhan Segala pertaniannya Tuhan Engkau berkati Berkati tangan-tangan mereka Tuhan Sehingga apa hasil ladang mereka Hasil sawah mereka Tuhan Mencukupi bahkan melebihi Daripada yang dibutuhkannya Tetapi kami juga teringat dengan Jakaria Dalam kesaksiannya Sekalipun pohon arah tidak berbunga Pohon anggur tidak berbuah Hasil pohon jauh itu mengecewakan Dan hasil ladang tidak mencukupi bahan makanan Tetapi aku tetap bersorak-sorak Di dalam Tuhan yang memberikan kekuatan kepada aku Sekalipun tidak ditemukan domba Di dalam kandang dan lembu sapi Lepas dari kandang Tetapi dia tetap memegang Tuhan Dan bersuruh kepada Tuhan gunung batunya Kepada Tuhan perisanya Karena dialah yang memberikan segala-galanya Inilah kesaksian bagi kami Tuhan Apa yang disaksikan Nabi Jakaria Jikapun hasil ladangnya Tuhan suatu saat Tidak mencukupi untuk makanan mereka dan sebagainya Tetapi mampulah kiranya untuk bersaksi Seperti yang dikatakan Nabi Jakaria Terima kasih Bapak Sudah banyak kami doakan Ampunkan sekali lagi dosa dan pelenggaran kami Yang sengaja maupun tidak sengaja Jika kami masih berat Tuhan Mampukanlah kami Tuhan untuk mengampuni mereka Sehingga dosa kami juga terampuni denganmu Terima kasih Bapak Sebentar kami mau menerima berkat daripadamu Berkat yang engkau turunkan kepada Musa Berkat yang engkau ajarkan juga kepada Harun Dan Harun juga mengajarkan kepada bangsa Israel Dan bangsa Israel secara turun-temurun Mengajarkan berkat yang sama kepada orang-orang sampai sekarang Inilah yang berkat kami rindukan saat ini Tuhan Sebelum kami menerima berkat ini Biarlah mampukan kami roh kami bersama-sama Ruh Tuhan untuk memancakkan doa yang sudah diajarkan oleh Tuhan kami Yesus Kristus Bapak kami yang di sorga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kendakmu di bumi seperti di sorga Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami Seperti kami yang sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan Tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat Karena engkau lah yang punya kerajaan Dan kuasa dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Tuhan Elohim Bapak di sorga memberkati dan menaungi engkau Dia menginarik engkau dengan wajahnya yang syuki Sembari memberikan kasih karunya Dan dia juga menghadapkan wajahnya yang mulia itu saat ini Dan memberikan damai sejahtera yang luar biasa Sampai mara Dan maranata Yesus Kristus Yesua Kami masih datang Amin Bapak terima kasih Bapak terima kasih Bapak di dalam surga Ku bertirma kasih Amin 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 Puji Tuhan Luar biasa Baiknya Tuhan ya